kalian lihat modul 8 ampere ini step down up sudah saya pasang di box Oke pemasangannya sudah ada di video sebelumnya adresnya ada pada deskripsi ini saya juga masanya rada miring karena saya pasang kaya lem saja menggunakan lem untuk pengikat potensiometernya yang sebelah kanan rada miring tapi tidak apa-apa saja ini benar-benar akan saya gunakan bro karena menurut saya ini bagus ini saya buat seperti ini jadi inputnya ini outputnya ini saya pasang saja ini input dengan tujuan bisa menggunakan aki sebagai input jadi dengan input aki sedangkan modul ini bisa menggunakan tegangan input mulai dari 5 volt dan maksimum tentunya sekitar 24 saja Oke kita coba saja disini saya menggunakan switching kalian lihat saya menggunakan switching Oke bro contoh ini saya menggunakan switching 12 volt 10 ampere ini sama dengan switching bekas PSU saya nyalakan jadi kalian bisa buat menggunakan bekas PSU di 12 volt Oke kita coba saja yang terkecil dahulu jadi tegangan terkecil sekitar 1,3 saya coba paling besar jadi ini sangat berguna bagi kalian yang para pemula sekalian alat praktek sudah ada deteksi arusnya proteksi arus jadi bila short tidak masalah oke judul video ini nanti akan saya buat labband saja ya sekitar 29 volt 30 volt jadi dengan input 12 volt kalian bisa down menjadi 1,3 dan bisa up menjadi 30 volt paham ya bro Oke saya coba beban atau saya perlihatkan dalamnya saja untuk melihat apakah ada yang panas dengan kondisi seperti ini ini mantap bro baru ini saja yang panas Oke saya diamkan dahulu oke bro pada menit ke kira-kira 10 menit kipas baru menyala tapi menyalanya masih sepelan nih oke bro pada menit ke kira-kira 10 menit kipas baru menyala tidak begitu kencang dia tambah panas akan tambah kencang saya diamkan dahulu oke bro setelah 6 jam ini sekitar 6 jam karena saya ketiduran saya rasa memang wajib dipasang kipas angin bila ingin digunakan sampai kontinu 5 ampere ini hangatnya ini kira-kira sekitar 45 derajat oke akan saya terangkan sedikit teori oke bro akan saya terangkan yang biasanya kalian lakukan kesalahan yaitu masalah besar input dan output ini kita misalkan saja input dan out ini modul misalkan disini ini saya khususkan untuk penggunaan menggunakan input switching atau bekas PSU komputer misalkan ini switching ini ini saja sudah panas karena saya terdiamkan hampir 6 jam misalkan switching 12 volt ini 10 ampere yang kalian perlu hitung adalah dayanya jadi daya sama dengan V dikali I sama dengan 12 kali 10 sama dengan 120 Watt ini umumnya agar awet biasanya barang-barang sekarang aman ya jadi kalian gunakan maksimum jadi aman ya saran saya untuk pemakaian kontinu 60 Watt ini untuk amannya Bro karena kualitas barang-barang sekarang saya yakin di separuhnya kemudian misalkan 60 Watt inputnya ini kita misalkan saja jadi output bila kalian set tegangannya di 5 volt artinya arus maksimum bisa jadi kita misalkan bila input maksimum 60 Watt maka Iomax 60 dibagi 5 artinya bisa 12 ampere tapi ini tidak mungkin karena modul ini batas maksimumnya 8 ampere paham ya Bro jadi walaupun ini bisa 12 ampere tapi tidak bisa karena modul ini batas Iomax nya ini sekitar 8 ampere kemudian bila kalian set outputnya di 24 volt artinya Iomax nya 60 dibagi 24 sekitar ampere anggap saja 2 2,2 ini misalkan saja 2,5 ampere paham ya Bro pemakaian input maupun outputnya jadi yang kalian lihat jangan arusnya tapi dayanya outputnya juga begitu kalian hitung dayanya kemudian contoh satu lagi misalkan kalian menggunakan oh ya bila kalian menggunakan tegangan 24 volt kemudian kalian set I nya di 5 ampere ini menurut spesifikasi output modulnya bisa bekerja dengan 5 ampere hanya saja saat I arus output 5 ampere pada tengah 24 volt artinya ini menunjukkan dayanya 24 dikali 5 mengakibatkan didapat sekitar 120 volt jadi kita hitung balik bila 120 volt maka inputnya harus V dibagi I sama dengan 120 volt dibagi tegangannya misalkan 12 misalkan yang kita punya 12 volt didapat 10 ampere untuk hal ini juga modul tidak sanggup karena modul ini sanggup I input maksimum sekitar 10 ampere skori sekitar 8 ampere paham ya bro masalah penggunaan modul ini jadi kalian lihat berdasarkan dayanya oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati